Terima kasih. 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 two of Grimona MC Grimo thanks you for bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalami wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursali wa ala alihi wa sahbihi awa ashabihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin zaiqatu almauh kullu nafsin zaiqatu almauh lagunya sama-sama yang kore tadi saya belajar sama beliau tadi mana tadi guru saya mana guru saya aduh lanjutnya lanjut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah nafsin zhaiqatu almauh Size wa man'su ha Stefan zhuzhihaan innaari wa udhkhilal jannata faqad Al-Fatihah 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 Yang saya cintai Yang saya sayangi kepada teman-teman sekalian Yang seperjuangan Dalam menuntut ilmu Sebab kita disini berperang hakikatnya Walaupun kita Tidak memegang senjata Tidak memegang skar Tidak memegang akar Tapi kita disini memegang Senjata yang penuh dengan Beroka, senjata yang sangat legend Apa dia? Pena Hitek, hitek Senjata kita hitek sekarang Sebab kita berperang di model Yang sekarang, bukan berperang Tembak-tembakan tidak Makanya saya katakan kita ini seperjuangan Karena seperjuangan ketika Pulang nanti Mungkin ada yang telah terbunuh di medan perang Atau malah pulang duluan Dia tidak menyelesaikan pertempuran Tapi malah pulang duluan Boyong Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Rasa syukur Serta nikmatnya Mudah-mudahan Kita semua Dapat menjalankan Apa-apa yang Allah Perintahkan kepada kita Mudah-mudahan Kita dapat Mensyukuri Apa-apa yang Allah Berikan kepada kita Syukur itu Berbeda Cuma dengan Alhamdulillah Percaya atau tidak Di dalam I'anatul Talibin Halaman 5 Tanpa sengaja Saya terbuka Tadi pagi Bahwasannya syukur Itu berbeda dengan Alhamdulillah Loh Kok beda Alhamdulillah 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 Memuji Tapi karena kita Sepantasnya diberi syukur Diberi nikmat Maka kita harus Menguji kepada Allah Alhamdulillah Lantas syukur Yang seperti apa Yang dimaksud Yang benar Disitu dijelaskan Bahwasannya Syukur Yang semestinya Adalah Menggerakkan Seluruh Anugerah Yang Allah Berikan kepada kita Mengaplikasikannya Mengaplikasikannya Ke dalam kehidupan Yang nyata Misal Kita diberi mata Oleh Allah Maka kita gunakan Untuk melihat Al-Qur Baru-Quran dapat Pahala Kita diberikan mulut Oleh Allah Fungsinya untuk Membaca Al-Qur Al-Quran Kita diberikan kaki Untuk melangkahkan Ketempat-tempat Yang mulia Ketempat salah satunya Adalah tempat Kita latihan Bermuha Betul apa betul Betul apa betul Betul lah Itu yang dinamakan Dengan syukur Jadi rasa syukur Kita tidak cukup Hanya kita wakili Dengan Alhamdulillah Tapi kita harus Realisasikan Apa ya bahasanya Harus kita buktikan Dengan Ya Kita buktikan Kita punya tangan Kita mampu untuk Menulis Kita mampu untuk Mendabit Itu rasa syukur Bukti salah satu Rasa syukur Alhamdulillah Alhamdulillah Salawat berangkaikan Salam mudah-mudahan Selalu tercurahkan Kepada Makhluk Nomor satu Yang paling berpengaruh Di dunia Siapa lain Eh siapa lain Siapa dia Tidak lain Tidak bukan Adalah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan sekurang-kurangnya Kita Salawat Terlebih dahululah Biar Biar kita Mendapatkan syafaat Di hari kiamat Nanti Apa Allahumma Salli Wasallim Alayhi Sayyidina Muhammadin Wa alayhi Sayyidina Muhammadin Mergodok Kurang Salawat Ayo bareng-bareng Ayo Yang akhir Uribmu Kurang Nikmat Gampang Kejegur Maksiat Oh Uribmu Dati Tersesat Seng tak jelok Neng awak Seng tak jelok Neng awak Ayo bodoh Ayo bodoh Ngakeh Nosolawat Mu Sumpaya Tentrem Atimu Supaya Tentrem Atimu Selamat dunia Selamat akhiratmu Selamat dunia Selamat 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 Ayo Tentrem Wang Gusti Allah Waisel Selamat Gusti Allah Waisel Selamat Wong Wong Malaikat Selamat Wong Malaikat NKRI Harga Mati NRI Harga Mati Selamat Tentrem Tentrem Sebelum Mati NKRI Jatrem Mati Selamat Topat Sebelum mati Sallu'ala Nabi Muhammad Mudah-mudahan dengan kita sama-sama Salawatan tadi Kita di akhirat nanti mendapatkan syafaat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pada malam hari ini Pada malam hari ini sepertinya Saya tidak bisa menyampaikan Masalah-masalah yang biasa Pak Penceramah sampaikan Karena saya bingung Pertama Saya ingin menyampaikan masalah sholat Tak pikir Aku orangnya kadang Ingin menyampaikan masalah sunnah Buktinya kadang saya wudu satu kali Satu kali Rasanya kurang pantas Ingin menyampaikan masalah puasa Aku gak tau puasa ya Seandainya mungkin Kang Aco Yang menyampaikan masalah puasa Puasa itu bagus buat kesehatan Ayo kita puasa Wajar beliau sering puasa Sering puasa Kang Ilham misalkan Ayo kita bangunkan malam dengan sholat haju tiap malam Karena itu salah satu daripada ciri-ciri Nabi Muhammad Kesunnah Nabi Muhammad Wajar Ilham tiap malam bangun Saya buktinya disampaikan Unggut-unggutnya dihiga Tapi saya merasa tidak pantas Ingin menyampaikan masalah sholat Puasa Serta yang lain-lainnya Jadi apa yang saya sampaikan Saya makan yang saya bingung Maka dari itu Tak pikir-pikir Ini apa yang disampaikan ini Maka saya ingin menyampaikan Sebuah keterangan Yang sering kita lakukan lah Yang sering kita lakukan Yang sering kita alami Baik yang dialami itu bisa Bocil-bocil Yang tua-tua seperti kita Bisa terjadi Apa dia? Kematian Kematian Gak lucu kan Urung Ya Kematian Sesuai dengan ayat Yang dibacakan oleh Qori tadi Oleh Al-Ustad Al-Fanzul Karnain Al-Marhum Disitu Beliau tadi membacakan Kullu nafsin Zaiqatul maut Setiap yang bernyawa Pasti akan Tidak ada Pengecualian Setiap yang hidup Setiap yang melata Setiap yang ada Di bumi Setiap yang ada Di langit Semuanya mati Orang miskin Arif Sebab Arif 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 Sebab Kenapa Kenapa Ada tiga perkara Hal yang Allah Sembunyikan Sebab Kenapa kita Tidak tahu Kapan mati itu tiba Kenapa kita Tidak tahu Kapan ajal menyebut kita Karena ada tiga perkara Yang Allah Rahasiakan Di muka bumi ini Yang pertama Rezekimu Kau tidak tahu Rezekimu hari ini Dan besok Mungkin kau bisa Merasakan Rezekimu hari ini Kau bisa mengisap Satu batang surya Diberi oleh kawan Alhamdulillah Besok Mungkin kau yang akan memberi Artinya kau punya Rezeki lebih Mungkin hari ini Kau bisa makan Besok kau sakit Sekarat Nah Karena kau tidak tahu Rezekimu hari ini Apalagi esok Sebab Rezeki Salah satu Yang Allah Rahasiakan Di muka bumi ini Yang kedua Engkau tidak tahu Ini yang Allah Rahasiakan ya Engkau tidak tahu Jodohmu Dengan siapa Yang kedua Kau tidak tahu Jodohmu Dengan siapa Makanya jangan sok keras Hei buat kalian yang punya pacar Jangan sok keras Jangan sok keras Mungkin kau hari ini Bisa cetan dengan dia Suatu saat Ajo akan tidur Dengan dia Jangan sok keras Kau tidak tahu Jodohmu siapa Meskipun Kau sekarang dekat Dengan dia Ya Sebab itu Yang Allah Rahasiakan di muka bumi Yang ketiga Kau tidak tahu Ajalmu Kapan Kau bisa mati Lagi duduk Kau bisa mati Lagi berokok Kau bisa mati Lagi tidur Sebab Kau tidak tahu Kapan ajal Menjemput Lah Kenapa Semua ini dirahasiakan Oleh Allah Kenapa Mesti kita bertanya-tanya Seandainya saja Allah Kasih tahu Umurmu Kang Fani Misalkan Allah kasih tahu Umurmu Sekitar satu minggu lagi Maka hari Senin ini Kau masih hidup Kau masih sehat Kau masih duduk Mendengarkan Habib Ceramah Di depan Minggu depan Orang akan Solat di depanmu Minggu depan Orang akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalillahi wabarakatuh Innalillahi wabarakatuh Dari Alham Sampai Anas Hatam Seminggu ke depan Karena dia tahu Malam Senin depan Dia bakal mati Kenapa Allah rahasiakan Apa sebabnya Supaya kita ini Belajar ikhlas Ikhlas kuncinya Sebab Contoh saja Ketika rezeki Kita dibukakan Misalkan besok Kita akan mendapatkan Ini Kiriman 2 juta Misalkan Mungkin sekarang Kau tidak akan bersyukur Mungkin besok Baru kau bersyukur Sedangkan Allah Tidak memerintahkan Untuk menghitung Rezeki yang kuberikan Tetapi Allah Memerintahkan apa Allah hanya Memerintahkan kita Untuk bersyukur Kau tidak perlu Menghitung nikmat Allah Kau tidak perlu Menghitung Apa yang Allah berikan Sebab Seandainya Kalian hitung Nikmat Allah Apa Apa Wa inta'udu Nikmat Allah La Tuh Suh Seandainya Kau Hitung Nikmat Allah Apa kata Reset Gembaran ya Ranting Kau jadikan Penanya Lautan Kau jadikan Tintanya Makanis Jaya Kau tidak akan Bisa menghitung Nikmat Allah Reset Yang pencerama Kedua Lantas Lantas apa Rahasia Kematian Wahai saudara Saudaraku Sudah Sepantasnya Kita Menyadari Atau Merasa Bahwasanya Kematian Itu Pasti akan Menemui kita Lantas Apa yang Kita persiapkan Dalam Menuju Kematian Salah Satunya Kalau Diglobalkan Mondok Di pesantren Adalah Kunci Utama Salah Satu Dalam Mempersiapkan Datangnya Kematian Betul Seandainya Kau Tidak Mondok Banyak Cerita Dari Teman Teman Yang Saya Dengarkan Banyak Yang Tau Bat Ya Kawan Kawan Saya Katanya Kawan Saya Ada Yang Mati Lagi Mabuk Ada Yang Mati Tacun Kaparit Alhamdulillah Kita Disini Ditempatkan Oleh Allah Ditempat Yang Sebaik Baiknya Jadi Inilah Salah Satunya Kita Mempersiapkan Kematian Kita Diajari Cara Taat Kepada Allah Kita Diajari Cara Mengamalkan Kewajiban Kewajiban Cara Mengamalkan Kesunahan Kesunahan Mondok Salah Satunya Dalam Menghadapi Kematian Lantas Apa Kaitannya Dengan Mondok Nah Ini Banyak Lagi Kaitannya Dengan Mondok Seandainya Kita Mati Tanpa Membawa Ilmu Atau Amal Karena Amal Tanpa Ilmu Ditolak Seandainya Kita Mati Tanpa Membawa Amal Bayangkan Mungkin Dia Mondok Dia Mondok Tapi Karena 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 Akhirnya Dia Kurang Kurang Mendapatkan Hasil Yang Dia Jelani Pada Masa Di Pondok Pesantren Apa Yang Kita Bayangkan Ketika Kita Di Dalam Kubur Sendirian Sendirian Dalam Kubur Sendirian Bayangkan Lagi Ketika Sakarot Menjemput Bahkan Ada Riwayat Yang Mengatakan Sakitnya Sakarot Maut Itu Sama Dengan Dikulitinya Hewan Hidup Hidup Ini Baru Baru Sakit Sudah Apalagi Dikuliti Hidup Hidup Kau Bayangkan Itu Penting Mengingat Kematian Juga Penting Tetapi Jangan Terlalu Mengingat Kematian Sebab Apa Sebab Salah Satu Tipu Daya Syaiton Adalah Seseorang Tersebut Ini kata Gus Bahak Salah Satu Tipu Daya Syaiton Orang Tersebut Selalu Mengingat Dosa Dosanya Selalu Mengingat Mati Akhirnya Apa Dia Lesu Lemah Aduh Hari ini Sepertinya Aduh Dosa Banyak Betul Dosa Salat Kodoan Banyak Puasa Dulu Banyak Banyak Anu Tapi Jangan Juga Terlalu Sering Mengingat Kematian Sebab Kematian Perlu Kita Ingat Intinya Apa Salah Satunya Dengan Cara Kita Bersiarah Kekubur Makanya Tiap Jumat Kita Diajarkan Untuk Ziarah Kepada Makom Mungkin Kita pulang Nanti Kepada Makom Orang Tua Kita Mungkin Bisa Dapat Dihitung Disini Jumlah Disini Yang Ziarah Kem Makom Datuk Neneknya Mungkin Dapat Dihitung Semuanya Tapi Disini Kita Kekasihnya Allah Terlebih Orang Orang Yang Tertentu Atau Dipilih Allah Sebab Apa Sebab Ziarah Kubur Itu Bisa Mengingatkan Kita Kepada Kematian Atau Nekri Akhir Sebelum Saya Akhiri Moga Kita Nyanyi Sama Sama Lagi Karena Saya Suka Nyanyi Sebenarnya Saya Tak Suka Ceramah Sebenarnya Tak Suka Karena Saya Tidak Ada Bakat Ceramah Cuma Saya Pikir Lagi Ntar Kalau Saya Pulang Tidak Bisa Ceramah Karena Gini Saya Itu Biasanya Ngaji Di Tungkal Ngaji Itu Amploknya Cuman 200 200 200 Tapi Kalau Ceramah Tanya Kang Roshet Makanya Saya Berubah Pikiran Saya Kayaknya Kang Roshet Tolong Sering Serus Saya Ceramah Biar Saya Pulang Ceramah Anda Tahu Berapa Amplok Ceramah Di Kewal Tungkal Kalau Ukuran Seperti Kader Keilmuan Seperti Kita Itu Sekitar 800 Rp 800 Kalau Seperti Pak Yai Itu Bisa 3 Juta 5 Juta Itu Baru Daerah Tungkal Belum Bagi Saya Ceramah Ke Daerah Jabar Apalagi Harga Kawan Harga Kawan Bisa Naik Lagi Itu Baru Ya Kelas Kita Belum Kalau Saya Jadi Kiai Amin Terima Kasih Wahai Manusia Apal Jangan Engkau Tertipu Daya Oleh Dunia Yang Fana Sebagai Tempat Ujian Bagi Kita Dunia Sementara Akhirat Selama Lamanya Orang Kaya Mati Orang Miskin Mati Raja Raja Mati Rakyat Biasa Mati Semua Pergi Menghadapi Dunia Lain Dunia Yang Dijari Tak Ada Yang Berarti Orang Kaya Mati Mati Raja Raja Mati Rakyat Biasa Mati Semua Pergi Dunia Yang Dijari Tak Ada Yang Berarti Tak Ada Yang Berarti Kalau Kita Mencari Dunia Wah Ya Lupa Tadi Tak Ada Yang Berarti Kalau Kita Hanya Mencari Dunia Dunia Hanyalah Tempat Permainan Kau Jangan Tertipu Dengan Dunia Wanita Termasuk Perhiasan Dunia Makanya Kau Jangan Tertipu Dengan Wanita Boleh Kau Memandang Dia Cantik Tapi Jangan Berharap Kau Memiliki Dia Karena Dia Dunia Dunia Cewek Dunia Ada Alhamdulillah Lantas Apa Yang Kita Persiapkan Yang Selanjutnya Untuk Menuju Kematian Yang Paling Utama Adalah Mencari Ridho Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudahan Kita Menjadi Makhluk Yang Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Tidak Memandang Diri Kita Mulia Dengan Kekayaan Allah Tak Memandang Diri Kita Dengan Jabatan Allah Tak Memandang Diri Kita Dengan Kepintaran Apalagi Kesombongan Allah Tak Memandang Itu Seandainya Orang Yang Mulia Itu Karena Kekayaannya Maka Korun Adalah Orang Yang Paling Mulia Sampai Saat Ini Tetapi Bayangkan Hartanya Malah Ditimbun Aleh Allah Dalam Tanah Sebab Apa Kesombongan Dia Seandainya Orang Mulia Itu Karena Jabatannya Maka Fir'aun Adalah Orang Yang Paling Mulia Tapi Lihat Fir'aun Malah Ditlungkupkan Oleh Lautan Yang Sangat Dahsyat Bahkan Dengan Balat Tentaranya Lantas Apa Yang Mulia Di Sisi Allah Itu Yang Sebenar Benarnya Allah Jadikanlah Akhir Dari Ucapan Kami Ketika Kami Mati Ketika Kami Mengeluarkan Nafas Yang Terakhir Ketika Kami Mengucapkan Nafas Yang Terakhir La Ilah La Ilah Mudah Mudahan Kita Semua Ditakdirkan Oleh Allah Karena Ini Takdir Allah Mudah Mudahan Kita Ditakdirkan Dijadikan Oleh Allah Yang Salih Dan Salih Mudah Mudahan Kita Semua Ditakdirkan Oleh Allah Mati Dalam Kadaan Khusus Khaatimah Maka Dari Itu Dalam Mempersiapkan Kematian Sungguh Sungguh Kita Dalam Belajar Karena Kita Tidak Tau Kapan Itu Datangnya Mati Karena Kita Tidak Tau Kapan Mati Itu Tiba Datang Demikianlah Yang dapat Saya Sampaikan Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Lebih Khusus Pada Diri Saya Sendiri Mohon Maaf Atas Waktu Yang Terzolimi Dan Sampai Juba Di Lain Waktu Purut Lapar Di Tengah Malam Enaknya Makan Nasi Bungkus Ntar Saya Salam Siapa Yang Tidak Menjawab Salam Saya Doakan Besok Hapalannya Tak Tembus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih banyak mengucapkan syukur, syukur itu sangat spektakuler Selanjutnya, syukur kedua yang akan dihantar oleh saudara kita, Samsul Bahri Allah Allah Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 gini kalau guna bisa lupa hilang semuanya cukup segini tapi bila ada kesalahan dan kekurang mau dimaafkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak orang yang ngapisa ngomong bahasa Inggris tolong diam Terima kasih banyak menggunakan saran Selanjutnya, agenda adalah Bilal dan Khutbah Kita akan diberikan oleh saudara kita Kang Siha dan Lutfi Abdillah Tolong, waktu itu Anda Tolong, tolong, tolong Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita sebuah dirahmati Allah Amin Amin Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Hadirin para santri sekalian Marilah kita semua bertakwa kepada Allah SWT Bertakwa itu ada banyak Salah satunya itu dengan cara Sholat berjamaah Dan juga mentahati Peraturan-peraturan pondok pesantren Barakallah Barakallah Lalu lakum fil quranil azim Wanafani wa ayyakum bil ayati wa zikri al hakim Wataqbal minni wa minkum Tilawatuh Innahu huwa sami'un alim A'udhu billahi minashaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wa qul rabbi khfir Warham Wa anta khairur rahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Ashadu an la ilaha ilallah Ashad anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala alihi sayyidina muhammad Amma ba'd Fayaibadallah Ittaqullah Allahumma gfir Lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahyai minhum wal amwad Innaka qoribu mujibu ta'awad Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fi al akhirati hasanah Wa qina azab an-nar Innallahu ya'murukum bil'adri wal ihsan Wa ita'idhi al-qurba wa yanha'ani al-fakhshai wal-munkari wal-bagh Ya'idhukum la'an lakum tazakkaroon Agenda selanjutnya Agenda selanjutnya adalah Selamat datang Selamat datang Selamat datang dari Ustadz Rizki Muslyana This time is yours Good Bye 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 No Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja mengingat waktu saya disini seperti biasa saya tidak akan bosan-bosannya untuk mengumumkan masalah jas-jas kalau masalah eh selesai atau ada tambahan itu monggo ke Kang Jali Kang Jali saya cuman diamanan untuk memegang uang Oke harap didengarkan masing-masing karena apabila ada yang tidak tercatat atau tercatat tercatat atau tidak tercatat sampai ngadu ke saya yang lunas ini yang lunas yang pertama langsung Rizal kecil Siha Raihan Rifat Ripani Arifin Ustadz ilmi baru ilmi Ustadz Eris Fikri Khairuddin Ilham Lutfi Abdillah Abdul Ismarullah Ustadz Muslim Tukang Muslim Yusri Yusri Toyib Naufal 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 ini dua baju sudah lunas Rofi'in saya sendiri ada kan saya sendiri udah Uwais dua baju Samsul Zuri Jabbar Subki Ustadz Subki Masyadi Nah itu semuanya ada 26 orang yang yang lunas mungkin yang tidak tercatat atau yang tidak ada namanya sini atau yang saya panggil tapi belum bayar ya ngaku nah itu eh yang ngicil Kang Haitami itu 100 Kang Aco tetap 50 ilmi wafak 100 ihya 70 labibul hak 10 10 salah salah 100 haris 50 total 3 juta 460 jadi sampai itu kan Monggo mau nyicil Monggo 10.000 20.000 Monggo saya terima seribu kan ya pekal akan seribu 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 kali sebulan 30.000 ya janganlah 10 lah minimalnya itu itu untuk jas jadi untuk pembayaran ke saya terus untuk bertanya-tanya kapan selesai atau ada tambah-tambah itu Monggo ke Kang Jali ya ke Kang Jali selanjutnya merangkap ini masalah bahsu ya bahsu kita ambil soal cepat supaya nanti bagi ketua-ketua itu enak mencarinya untuk soal itu tetap yang kemarin trading itu ya ya trading lah sampai kapan ya yang penting ada kan yang penting ada untuk nanti nggak tahu belum kapan ini saya minta kepada kelas jurumiah tetap kelas jurumiah kemarin kan belum mumpul untuk soal pesan dari Pak Yain ini yang wakil iya aja yang terjadi di sekeliling kita karena banyak kejadian-kejadian yang belum kita kita sadari yang belum kita mampu benahi gitu seperti sholat sampian apakah sudah benar karena saya melihat sholat-sholat juga ya gitu lah eh seperti misalnya sampian mas bu Pak Yai belum salam kedua sampian sudah berdiri sampai pertanyakan apakah hukumnya batal atau tidak salah sampian-sampian sholat terus kaki sampian ada semut-sampian mati nah itu batal atau tidak itu perlu dipertanyakan kalau tak sengaja atau sengaja gimana ya ya itu kan atau nanti yang lain kan seperti bagaimana hukumnya kotoran ada dimana-mana sedangkan tidak ada yang membersihkannya siapa yang wajib bertanggung jawab Nah itu kan banyak atau banyak banyak persoalan-persoalan yang ada pada diri kita itu banyak jadi janganlah masa soal yang ibaratnya tuh ilmu hal dulu yang didahului seperti enggak perlu ceramah pokoknya ilmu hal nggak mungkin kan seperti misalnya contoh dapah itu pergi ke bulan terus dapah adalah orang yang taat beragama taat beragama tidak taat kepada guru nggak 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 taat kepada agama ketika dia sudah nyampe ketika apanya ketika dia sudah nyampe di bulan misalnya kan dapah sudah nyampe di bulan dapah ingat bahwa dia belum melakukan sholat sedangkan sholat itu salah satu salah sholat wajib menghadap kiblat dalam keadaan sholat dapah di bulan kibat itu di bawah bagaimanakah posisi dapah sholat akan itu kan ya bukan waki iya jangan gitu nah bareng nah mungkin kan karena kibat di bawah bukan di barat bukan di timur jangan waki iya aja itu untuk pengumpulannya sampean kumpulkan ke Kang Rashid Kang Rashid mau itu berapa soal pun saya terima tapi yang akan dibahas hanya satu soal karena kami akan menyaringnya kami akan menyaring yang mana yang lebih berhak untuk di basuhan itu untuk masalah basuh selanjutnya ya keamanan karena saya ketua keamanan ya keamanan sekarang itu izin belum dibuka nah itu saya belum mendapat izin dari Pak Yai untuk membuka izin keluar ngoro keluar ngoro tapi kalau keluar-keluar sini ya mohon bu boleh kesini itu untuk izin belum buka belum dikasih dipayai kewenangan belum terus itu untuk pertanyaan pertama yang kedua masalah kekali mohon kepada yang melihat orang-orang yang kekali yang melewati latas lah sekiranya dianggap adat itu sudah jauh dari namanya kali pondok kan kalau kali pondok ya mombok kalau yang bocil-bocil kan harus ada pendamping gitu harus ada pendamping kalau 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 kan dia jatuh dia terpeleset kepalanya pecah badannya tetap seluruh ya kan yang kena siapa keamanan ketua pondok penasihat dan lain-lain sampai kasihan dia akan sugi bebannya terlalu banyak apalagi nanti ya itu untuk yang kekali harap di apa harap diingatkan lagi dong yang ingatkan kalau yang besar-besar ya monggo ya monggo maksudnya kekali yang masih di batas pondok bukan kali yang sudah keluar dari batas pondok Pak Yai ngizinin selanjutnya surat izin harap diambil di kantor yang izin cuma tadi harap ya surat izinnya diambil di kantor yang belum bayar nah karena ya saya menuhi kantor itu menuhi kantor karena kan tadi saya membuka izin cuma tadi kan karena Pak Yai halangan nah itu halangan aja mungkin inilah yang dapat saya sampaikan Allah mafidilafbittari bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sini. The second greeting will be delivered from our brother. The name is Rashidin Murdis. Okay, please, time is yours. Sorry, in here is any mistake in here. Oh, sorry. I will repeat again. Apa, Pak? Saya akan mengulang lagi. The second greeting from Ustad Elvan. Please, time is yours. Okay, thank you. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mengikuti para pendahulu saya. Ya, langsung saja saya singkat waktunya menjadi lima menit saja. Saya di sini ya, paham dewe karena saya di sini sebagai pencatat keuangan penduk. Maka dari itu, karena bulan depan itu mulai pembayaran. Karena ini adalah akhir dari yang ente-ente pada kemarin store ya. Anda-anda kan kemarin store uang awal tahun. Betul kan? Nah, itu sekalian bulanan selama empat-empat bulan. Karena sampai berarti sudah empat bulan di sini. Yang baru dua bulan. Ya kan uang awal tahunnya yang semisal yang datangnya telat-telat itu beda lagi. Cuma karena yang kemarin dari awal lah, dari syawal berarti ya. Yang dari syawal memang sudah di sini. Berarti bulan depan ini setelah Agustus. Agustus, September ya. September. Nah, itu mulai pembayaran lagi. Dimohon untuk yang memang dari awal, dari syawal memang sudah di sini. Untuk membayar namanya bulanan. Bulan, bulanannya satu bulan kan 50 ribu. 50 ribu. 50 ribu. Bagi yang mempunyai akwarium nanti beda lagi. Ya, sudah dapat dibahamilah ya. Itu saja. Terus untuk masalah kas pondok. Bagi yang semisal ada kebutuhan. Kebutuhan wilayah pondok. Kebutuhan semisal hari Jumat. Sabun atau apa. Diharapkan untuk lapor terlebih dahulu kepada saya. Saya sendiri. Cari saya. Kang Elvan mana, Kang Elvan mana. Biasanya kan panggilan saya itu Inyong. Inyong mana, Inyong. Inyong mana. Cari. Nah, itu carilah ya. Dicari. Terus bilang keperluannya apa. Kalau semisal itu bukan keperluan pondok. Bukan memang tidak. Memang tidak dibutuhkan oleh pondok. Semisal seperti itu. Maka, jangan mencari saya. Karena saya bertugas untuk keuangan tersebut itu untuk keperluan pondok. Setelah itu, masalah semisal kayak roan-roan. Untuk roan-roan, mohon maaf. Kemarin kan ada mungkin anggaran rokok. Rokok ya. Ada saya belikan rokok atau gimana gitu dari uang pondok. Namun, karena setelah dipikir-pikir. Setelah diamati hasilnya seperti itu. Menghabiskan banyak anggaran. Maka, dengan sangat-sangat, mohon maaf saja ya. Anggaran rokok saya tiadakan. Tetapi, untuk masalah kayak es, jajan tetap ada. Itu untuk kayak roan-roan. Membangun apa atau pembangunan apa gitu kan. Omnya roan-roan. Kalau roan Jumat nggak ada. Karena roan semuanya. Semua membersihkan pondok. Ada tugas masing-masing. Ya, seperti itu saja. Untuk masalah keuangan pondok pesantren. Ini selanjutnya ada pesan lagi dari Ketua Pondok. Untuk yang mandi. Untuk yang mandi. Baik di WC belakang, WC depan, WC tengah. Diharapkan agar sabunnya. Bukan bayar lagi. Agar sabun yang Anda bawa. Tidak masuk ke dalam. Masuk ke dalam jeding. Masuk ke dalam apa? Bak mandi. Diharapkan jangan sampai masuk ke situ. Atau ditinggal di dalam. Akhirnya apa namanya? Air-air yang menggenang di wadah sabun. Kan putih. Habis kena sabun tuh. Akhirnya jatuh ke bak mandi. Nah itu akan menyebabkan bak mandi. Airnya itu menjadi keruh, kotor. Ya dimohon kalau semisal jatuh ke dalam. Ya diambil lagi. Diambil biar enggak kotor. Nanti kesusahan kalau hari Jumat tuh. Apa namanya pas bersihkan. Kesusahan diambil lagi sabun. Iya sambun siapa nih. Oh iya iya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang 30 detik. Saya paham lah. Nah nanti kalau yang untuk tambahan ini. Kalau semisal untuk yang membayar kas. Nanti hadiahnya ada kartu loh. Kartu kos. Eh kartu kos. Kartu. Kartu apa namanya bulanan. Nah untuk nanti untuk kelanjutannya. Kalau memang sudah saya kasih kartu bulanan. Kalau mau membayar bulanan. Kartu tersebut di bawah. Ya kalau membayar. Nanti kalau semisal kesampaian membayar akan saya kasih. Nanti kalau nunggu-nunggu membayar dulu. Dan daripada lama-lama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dilaksanakan. Dan dibahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Contoh sederhananya Seperti kemarin Yang telah dicontohkan oleh Ustadz-ustad kita Ketika Menjalani tugas muhadara Itu kan sangat luar biasa Kemudian diteruskan Oleh rekan-rekan saya tadi Yang subhanallah Masya Allah Tepuk tangan dulu Untuk rekan-rekan yang tadi Nah itu para ustadz-ustadz tadi Mendapatkan pahala Sebagaimana Pahala yang diberikan sama Kang Habib yang ceramanya luar biasa Master of ceremony Yang subhanallah juga Korinya apalagi Tak bisa saya berkata-kata Lihatnya tuh Oh iya salawatnya juga Belum nanti doanya nih Panjang juga nih Jadi untuk kedepannya Saya minta kepada teman-teman santri Untuk lebih meningkatkan lagi Dan jangan sampai menurun Kualitasnya Diusahakan jangan sampai menurun Kualitas penampilannya Usahakan semaksimal mungkin Dan yang selanjutnya Barang siapa yang memulai Perkara yang jelek Keburukan Kemudian ditiru oleh orang lain Maka Kau akan dapat Dosa seperti Orang itu juga Seperti misalnya kemarin Kemarin Ada yang pakai baju kaos Dan Alhamdulillah Hari ini banyak yang niru Ya Maka Kamu yang dulu pakai baju kaos Itu Yang ditiru oleh Bocil-bocil sekarang Baju kaos Tidak pakai Outwear Aduh ikut Kengirisan-kengirisan Itu Kamu dapat dosa juga Yang memulainya kemarin Yang sekarang Dapat dosa Dapat Ada dosa Tidak Tidak Tapi tidak baik Jadi untuk minggu depan Jangan lagi ada yang pakai kaos Untuk petugas minggu yang akan datang MC kita minta kepada Kang Fani An-Nazori Kang Fani ini An-Nazori dia Ahli dalam berangan-angan Itu kata Kang Acok Pani seribu satu malam Kisahnya panjang Banyak Dan tak habis-habis Terus kohrik kita minta kepada Kang Arifin Assaud Kang Arifin ini kalem Tapi Lihat nanti dia Minggu depan Ngajinya ya Tidak akan menampakkan Kekalemannya Berbiasa Ya Ya Selawat Kita minta kepada Kang Alan Al-Majizub Ya Kang Alan Al-Majizub Kang Alan ini Gayanya aja Majizub Aslinya kan Ma'rifatubillah Ceramah Kita minta kepada Kang Rianri Ar-Rofi'i Itu cerama pertama Cerama kedua Kita minta kepada Kang Zuri An-Nawawi Jadi kamu jangan heran nanti Kalau cerama pertama Dengan cerama kedua Itu saling berbeda pendapat Ya saya usahakanlah besok Siapkan mic dua ya Yang satu dipegang Kang Ropi'i Kang Rianri Yang satunya dipegang Kang Zuri Terus Bilal Kita minta kepada Kang Aco Al-Kang Sar Kang Aco Ini harus dikader Dia jadi Bilal Karena nanti Di pulang kampung Itu masjid saya Masih kosong Tak ada yang Bilal Saya berharap Ini Kang Aco Bisa ngisi nanti Terus khutbah Kita minta kepada Kang Ihya Al-Aswar Kasih tepuk tangan dulu Untuk Kang Ihya Doa kita minta kepada Kang Uni Asyek Ya saya berharap Penampilan yang Orang-orang yang saya pilih Karena ini adalah Orang-orang pilihan Yang sudah saya pertimbangkan Dari seminggu yang lalu Saya pertimbangkan Matang-matang Orang ini kira-kira Oh Dan di angan-angan saya Karena saya sudah Berangan-angan Dengan An-Nazor tadi Itu sangat luar biasa Apalagi nanti Penampilan Kang Rianri Dan Kang Zuri Bahkan kalau waktunya Masih banyak Mungkin saya suruh tampil sekarang Nih orang dua nih Subhanallah Oke demikian ya Yang dapat saya sampaikan Dari Penyampaian Mohador saya Terus Saya selaku Mewakili Seksi Dokumentasi Kami memiliki agenda Acara Membuat Film Pendek Ya Dan saya minta Partisipasinya Kepada teman-teman Santri Yang memiliki Bakat Akting Yang memiliki Bakat Akting Untuk Nanti mungkin bisa Menghubungi saya Secara langsung Karena nanti Kru-kru-nya Dan aktor-aktornya Akan ditentukan Insya Allah Judul Yang akan kita Tampilkan nanti Tapi ini masih agenda Kita lihat Yang berpartisipasi dulu Dan yang Memiliki Keahlian-keahlian Khusus Misalnya Seperti Bisa Mesutradarai Film Pendek ini Kayak Kang Fani kan Memiliki sejarah Pernah Juara Nasional Theater Kan sesuai Tadi Kang Fani ini Dia ahli Dalam Berangan-angan Jadi Imajinasinya itu Untuk Membuat suatu film Insya Allah Bisa lah Ya Kang Fani Mungkin diminta Jadi sutradara nanti Kang Fani Mungkin Untuk Untuk yang lainnya Diharapkan lah Kang Saya nih Hebat acting kayaknya Mungkin Kedepannya saya bisa jadi artis Oke Mungkin bisa dijadikan Pemeran utama Kang Saya punya keahlian Bisa diam Oke Mungkin nanti jadi pohon Kalau Kang Habib Saya ahli bersih-bersih Kang Rosin Oke Nanti saya jadikan Tegang sapu jalanan Sudah ya Teman-teman Wabarakatuh Malik Malik terdengar, saya meminta maaf untuk kesalahan saya dalam menyediakan ceremoni ini, terima kasih banyak untuk Anda datang ke sini, Tuhan mengucapkan semua dari Anda sekarang dan selama-selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, please time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.